Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Kelanjutan daripada Siratul Rasul sallallahu alaihi sallam yang kita akan angkat temanya tentang peperangan besar kedua dalam Islam setelah Perang Badar yakni peperangan Uhud Badar peperangan Badar memiliki dampak yang besar terhadap orang-orang kafir Quraish ketika mereka kalah terbunuh orang-orang besar mereka maka setelah Badar mereka bersiap-siap untuk menuntut balas atas kematian pahlawan-pahlawan mereka sampai mereka melarang orang-orang di Mekah menangisi yang terbunuh daripada mereka sampai mereka menghalangi orang-orang Mekah untuk menepus tawanan-tawanan mereka pada Perang Badar agar jangan terlihat dampak yang begitu besar pengaruhnya terhadap kekalahan mereka yang telah dalam Perang Badar Mekah untuk menggalang kembali kekuatan menghabisi kaum Muslimin menuntut balas kekalahan mereka mereka bekerja terus-menerus mempah semangat orang-orang kafir Quraish orang-orang Mekah dibawa komando pembesar-pembesar mereka semisal Ikrimah bin Abi Jahal Sofwan bin Umayyah Abu Sufyan Ibn Haraf Abdullah Ibn Abi Rabi'ah dan lain-lainnya terus-menerus mereka pompa semangat mereka bangkitkan semangat untuk menuntut balas bahkan kafilah Abu Sufyan yang selamat daripada kaum Muslimin yang membawa harta orang-orang Quraish mereka tuntut agar seluruh perniagaan ini dijadikan sebagai bekal untuk persiapan perang melawan kaum Muslimin berkata mereka kepada orang-orang Quraish Ya ma'asyara Quraishin Inna Muhammadan qada wa tarakum wa qatala khiyarakum wahai orang-orang Quraish Muhammad telah mengalahkan kalian bahkan membunuh orang-orang terbaik kalian fa'inuna bihadhal mal ala harbih bantu kami dengan harta ini sebagai bekal dan memoranginya la'allana an-nudrika minhu thakra semoga kita dapat menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan kita maka mereka semuanya sepakat rela mengikhlaskan Allahu Akbar mereka ikhlaskan harta mereka ini sebagai bekal untuk perang melawan kaum Muslimin yang jumlahnya sejumlah seribu ekor unta dengan semua tunggangannya yang diatasnya harta dalam bentuk dinar sebanyak lima puluh ribu dinar besar maka Allah subhanallah turunkan ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana orang-orang kafir yang mereka terus-menerus berinfak untuk kebatilan mereka Allah turunkan dalam surah Al-Anfal ayat 36 ayat yang berbunyi Allah Allah kami harta mereka tujuannya apa untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah Allah katakan maka pasti mereka akan terus-menerus meninfakannya kemudian kemudian mereka menisal kemudian mereka dikalahkan dan orang-orang kafir akan digiring ke tenaga jahannam ayat ini menjelaskan karakter orang-orang kufar pada masa Nabi yang mereka itu berinfak untuk kebatilan menghalangi manusia daripada Allah tapi ini ayat berlaku untuk seluruh musuh-musuh Islam tidakkah Anda melihat bagaimana musuh-musuh Islam mereka berinfak pagi sore siang malam untuk kebatilan mereka menyebarkan da'wah mereka menyebarkan misi mereka untuk menyesatkan kaum muslimin berbagai macam cara mereka gunakan ya daripada cara kekerasan maupun daripada perang fisik maupun perang urut syarab cuci otak mereka semua buat perangan salibiyah dan seterusnya mereka akan terus-menerus menginfakkan harta mereka bahkan mereka tidak segar-segar mengeluarkan banyak harta untuk menghabisi kaum muslimin mengadomba antara mereka maka orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia daripada Allah kemudian setelah mereka ikhlaskan 50 ribu dinar 1000 ekor ikhlaskan mereka ikhlaskan untuk kebatilan mereka menghalangi manusia daripada Allah kemudian mereka kembali cari donor yakni cari donasi cari donatur subhanallah mereka mendatangi kabilah-kabilah yang terikat persekutuan dengan mereka seperti ahlu kinana ahlu tihama dan lain-lainnya pekatapan berbagai macam cara mereka gunakan mereka datangi kabilah-kabilah terikat kesepakatan dengan mereka sekutu-sekutu mereka untuk membantu biaya peperangan besar ini peperangan yang akan menghabisi kaum muslimin menuntut balas kematian pahlawan pahlawan mereka sampai-sampai setiap individu daripada mereka ini Sofwan bin Umayyah contohnya berupaya untuk memangkitkan semangat orang-orang kafir Quraish dalam berbagai macam cara diantaranya cara yang diperbuat ada seseorang penyair yang bernamanya Abu Izzah Abu Izzah ini perang badar tertangkap ditawan oleh kaum muslimin dan dia terkenal dengan tukang syair penyair dan penyair dalam bangsa Arab memiliki peran penting untuk mengabalkan perperangan besar sekali peran mereka untuk mengadu domba mengabalkan perperangan dan seterusnya maka dia dirayu terus menulis oleh Sofwan bin Umayyah berkata Sofwan kalau lah engkau membantu misi kami ini dengan syair-syairmu maka engkau akan kami berikan berbagai macam bentuk bantuan berjanjikan harta kalau lah dia berhasil membangkitkan semangat setiap suku-suku untuk menentang Rasulullah S.A.W pulang nanti dari perangan dia akan diberikan berbagai macam bentuk tawaran-tawaran harta dia akan dibuat kaya intinya dia pulang dengan kaya kalau anda kata dia terbunuh dari perangan seluruh anaknya ditanggung anak-anak perempuannya ditanggung subhanallah orang-orang kufar berbagai macam cara mereka buat akhirnya Abu Izzah ini yang gak tau diri ini kembali melakoni perbuatan dalamannya kembali dia datangi kabilah-kabilah dia kebarkan kemarahan kebencian mereka untuk memerangi kaum muslimin sebagaimana mereka juga memilih seorang penyair lain yang bernama Musafi' bin Abdi Manaf Al-Jumahi untuk peran ini misi ini memakitkan semangat membakar semangat mereka memprovokasi provokator maka provokator dalam bangsa Arab para penyair anakku Nabi Sufyan begitu menguncaknya dendamnya dendam kesumatnya kepada kaum muslimin sampai-sampai kemarin dia bersumpah untuk tidak mandi jinabat sampai merangi Muhammad dan pasukannya dan dia berusaha untuk menemui menaikan sumpahnya dia datang sembunyi-sembunyi ke Madinah malam hari dia serang ketika itu dua orang penjaga kebun kemudian dikejar oleh Rasulullah dia lari batang-batang meninggalkan harta-harta ketika itu gandum-gandum mereka bawa mereka ketinggalkan yang disebut dengan perangan sawit gagal dia maka dia ingin untuk kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat Qurais kepadanya apalagi yang membuat semakin bergabarnya kebencian orang-orang Qurais harta mereka yang dibawa Sofyan bin Umayyah berhasil pula dimiliki kaum muslimin ya dibawa pimpinan Zaid bin Haritha maka seluruh faktor-faktor ini membuat mereka sepakat harus menuntut balas maka segera mereka persiapkan berbagai macam bentuk persiapan-persiapan materi dan seterusnya untuk memerangi kaum muslimin maka pada masa setelah habis tahun kedua Hijriah masa tahun ketiga mereka telah persiapkan tiga ribu personil pasukan untuk memerangi kaum muslimin yang terdiri daripada orang-orang Mekah Qurais Mekah dan sekutu-sekutu mereka bahkan untuk misi ini supaya membangkitkan semangat para prianya agar mereka jangan kendal semangatnya agar mereka terus berjuang untuk mati-matian mereka bawa ketika itu wanita-wanita pula ini trik-trik orang-orang kafir Qurais supaya para prianya berjuang mati-matian diikut sertakan wanita-wanitanya yang di belakang mereka senantiasa membakar semangat suami-suaminya mempermalukan orang-orang yang berlari mereka bawa ketika itu wanita-wanita pulang maka berangkatlah 15 wanita di bawah pimpinan istrinya musufian hindun binti utbah bin rabia sebagai penyemangat orang-orang kufar kaum Qurais agar mereka mau mati-matian berperang mempertahankan istri-istri mereka ada pun yang mereka gunakan sebagai kendaraan mereka dari Makkah menuju Madinah mereka bawa 3.000 untak berarti tiap orang bawa satu ekor untak kemudian mereka bawa 200 kuda kuda pacu kuda perang yang mereka jajarkan sepanjang jalan mereka bawa baju besi sebagai taming mereka sebanyak 700 ini persiapan mereka dan pemimpin mereka di bawah pimpinan Abu Sufyan Ibn Harok ada pun pemimpin pasukan berkuda di bawah pimpinan Khal bin Walid dan dibantu oleh Nabi Jahal ada pun bendera mereka dibawa oleh Bani Abiddar karena turun temurun mereka sejak masa Qusai bin Qilat ke bawah kalau berperang orang Quraish maka keturunan daripada Abduddar yang terus-menerus membawa bendera dalam peperangan bergeraklah pasukan Makkah dari Makkah menuju Madinah dalam keadaan kebencian yang bersangatan dendam kesuman untuk menghabisi kaum muslimin maka melihat keberangkatan mereka Abbas bin Abdul Muttalib yang ketika itu di Makkah ketika Perang Madar dia turut tertawan karena dipaksa orang-orang Quraish berperang kemudian dia ditebus dikembalikan dia segera sirim surat kepada Rasulullah karena Abbas telah islam dia sirim surat kepada Rasulullah s.a.w. menjelaskan keberangkatan pasukan musuh dalam tempuh tiga hari utusan Abbas bin Abdul Muttalib sampai ke Rasulullah ketika Rasulullah di masjid diberikan surat memberitahukan bergeraknya tentara-tentara Makkah tiga hari padahal biasanya mereka menempuh satu minggu ini tiga hari menunjukkan betapa cepat yang dia gunakan untuk menempuh jarak yang begitu jauh sejarak lima ratus kilo ya tiga hari dia sampai ketika Nabi membaca surat ini dibaca oleh Ubay bin Ka'ab Rasulullah perintahkan untuk menyembunyikan surat ini terlebih dahulu isinya segera Rasulullah s.a.w. kumpulkan ketika itu orang-orang muhajir dan asar untuk bermusyawarat maka berubah keadaan kota Medina dalam keadaan darurat setiap orang Rasulullah perintahkan untuk bersiap-siap karena gak tahu kapan musuh datang semua kemana-mana mereka bawa senjata emergensi keadaannya darurat sekali kemana pun mereka bawa senjata sampai ketika salam mereka bawa senjata persiapan karena gak tahu gak terduga bagaimana boleh saja musuh datang secara tiba-tiba ada pun Rasulullah s.a.w. sekompok kecil daripada pemimpin-pemimpin al-ansar yang menjaga Rasulullah s.a.w. diantaranya Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Mu'ad Usa'ad bin Hubair mereka menjaga Rasulullah s.a.w. di depan pintu rumah s.a.w. ada pun pasukan-pasukan kecil telah dikepatkan Rasulullah menjaga sekeliling kota Medina berjaga-jaga persiapan untuk apa namanya mengetahui kedatangan musuh kemudian Rasulullah sebarkan beberapa mata-mata untuk mencari berita sampai dimana gerangan pasukan musuh Islam orang-orang Kufal Quraish ada pun orang-orang musyikin mereka tersampai ke Abwa Abwa di tempat ke Madina di sana dikuburkan ibu Rasulullah s.a.w. aminah ketika mereka sampai di Abwa Hind dan Binti Wadbah memberikan usulan agar dibongkar saja kuburan ibu Rasulullah s.a.w. dibongkar dilecehkan hampir-hampir mereka bongkar kalau bukan karena Abwa Sufian takut yakni musibah yang menimpa mereka dia takut kualat maka pasti mereka telah bongkar kuburan ibu Rasulullah s.a.w. ini menunjukkan betapa dedamnya mereka Hindun bapaknya terbunuh di perang badan Uthbah bin Rabia terbunuh maka begitu dendamnya dia kepada Rasulullah s.a.w. mereka terus berjalan bergerak mereka telah mendekati kota Madinah mereka mengambil jalan wadi al-aqih yang sekarang masih ada lembah di kota Madinah yang kalau hujan turun itu akan dipenuhi oleh air kemudian dia belok ke kanan sampailah dia ke dekat gunung Uhud di tempat yang disebut dengan nama Ainain di sisi lembah yang tempatnya kira-kira di arah utara kota Madinah di sana mereka buat markas mereka bangun tenda-tenda mereka tepat pada hari Jumat pada bulan Syawal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah Syawal tahun ketiga Hijriah ada pun perang badan Ramadhan tahun kedua Hijriah setahun gara-nya setelah sampai berita tentang keberadaan musuh maka Rasulullah SAW kumpulkan para senior senior sahabat beliau sebutkan tentang mimpi yang beliau lihat berkata Rasulullah SAW dalam musyarat tinggi tersebut dia katakan Inni qadra itu wallahi khaira aku bermimpi kebaikan aku melihat dalam mimpiku itu sapi disembeli aku melihat di sisi bawah pedangku ada sedikit yakni thulman apa kita bilang itu sompel dan aku melihat dalam mimpiku aku masukkan tanganku ke dalam baju besiku maka Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya dengan ta'wilnya beliau katakan ada pun sapi disembeli itu adalah sebagian daripada sahabat sahabatku akan terbunuh kata Rasulullah ada pun yakni mata pedangku yang sampel itu adalah satu orang daripada kerabatku yang akan terbunuh Hamzah ketika itu tidak seburkan tapi satu orang daripada kerabatku ada pun yakni tameng ataupun baju besi yang kumasukkan tanganku itu adalah merupakan kota Madinah sebagai tempat perlindungan maka Rasulullah SAW beritahukan kepada para sahabat-sahabat ketika itu pendapat beliau SAW kata beliau sebaik-baik siasat yang ditempu adalah kita tidak keluar dari Madinah kita tunggu di dalam kota saja biar mereka masuk ke dalam kalaupun mereka tetap di tempat mereka tempat itu yang berada di Ainain tempatnya tidak tidak bersahabat tempatnya tandus kering kerontang tidak berair pasti mereka akan segera pulang kalaupun mereka masuk ke Madinah kita akan merangi mereka semuanya laki-laki merangi mereka perempuan dari atas atas rumah anak-anak melempari mereka dari atas atas rumah semua kita akan berperang melawan mereka ini pendapat Rasulullah SAW dan Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik pemimpin orang munafik yang kalaulah tidak Islam dia akan dijadikan raja oleh orang-orang Afsan Khazraj menerima dan sependapat dengan Rasulullah SAW menerima Rasulullah Nabi bahkan dia mengajarkan sependapat dengan pendapat Rasulullah SAW tapi ikhwan barakallah fiqh majma'in sesungguhnya pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul bukan karena takut kematian dia takut keluar menuju musuh takut memurangi musuh makanya dia tampakkan seolah-olah dia sependapat dengan Rasulullah padahal dalam hatinya menyimpan ketakutan terhadap kematian dan kelah Allah akan bongkar kedoknya pada perang Uhud ini ada pun sebagian sahabat-sahabat senior yang mereka terlupa tidak ikut perang badar karena perang badar yang kita sebutkan adalah merupakan peperangan yang tidak terduga karena mereka berangkat untuk mengambil alih kafilahnya Busufian yang sedikit penjaganya tapi ternyata qaddar Allah kafilah tersebut lewat mereka harus berhadapan dengan seribu orang kufar Quraish padahal mereka hanya membawa 200 sekian pasukan 300 sekian pasukan melawan seribu orang-orang Quraish itulah perang badar banyak yang tidak ikut karena Rasulullah tidak perintahkan mereka untuk ikut seluruhnya walaupun berbekal maka orang-orang orang-orang seperti ini memaksa Nabi s.a.w. agar keluar menyambut musuh di luar kota Madinah sampai-sampai mereka berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah ini hari yang kami mimpi-mimpikan Allah kata mereka Ya Rasulullah inilah hari yang lama kami mimpi-mimpikan bahkan kami berdoa kepada Allah agar berjumpa pada hari ini maka hari tersebut telah ada di hadapan mata kita Ya Rasulullah ukhraj ila a'adainah luar lahan kawa bawa kami menuju musuh-musuh kita jangan sampai mereka menganggap kita pengecut Allah semangat ya mereka dulu terluput ikut perang badar Ya Rasulullah kami sudah lama memimpikan hari ini sekarang di depan mata kita mari kita keluar jangan sampai ada kesan kita pengecut tidak berani menghadapi musuh-musuh kita ini pendapat sebagian besar daripada orang-orang yang tidak ikut perang badar diantaranya yang memiliki pendapat ini adalah paman Rasulullah sendiri yang dia ikut perang badar tapi dia ingin menunjukkan kembali kepahlawanannya dia ikut perang badar Hamza bin Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW dia telah melihat bagaimana pedangnya merontokkan leher-leher orang kufar dia ingin untuk kembali melihatkan bagaimana pedangnya ini akan menghabisi orang-orang kufar maka dia berkata kepada Nabi SAW dia katakan demi Allah yang mengutus melakukan hak aku tidak akan makan makanan sampai aku akan memurangi mereka di luar kota Madinah maka Rasulullah SAW melihat banyaknya usul-usul ini dia batalkan pendapat beliau Rasulullah SAW maka sepakatlah mereka untuk keluar menyambut musuh-musuh Islam orang-orang kafir di luar kota Madinah kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya kemudian dia salat pada hari Jumat Rasulullah SAW menasihkan kaum muslimin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal mempersiapkan diri mereka untuk berperang bahkan Rasulullah menjanjikan bagi mereka kemenangan yang Allah janjikan jika mereka bersabar maka Rasulullah SAW merindahkan mereka untuk bersiap-siap dalam berperang ini maka kaum muslimin begitu sedangnya mendengar berita bahwa mereka akan dimenangkan oleh Allah SWT kemudian Rasulullah SAW setelah itu dia masuk ke rumahnya sementara para pasukan-pasukan Madinah telah menyiapkan diri baik yang tinggal di arah atas Madinah namanya Awali ataupun Daerah Bawak dia masuk ke rumahnya diiringi oleh dua sahabatnya Abu Bakar dan Uwar kemudian keduanya memakaikan Rasulullah pakaian besi baju perang ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam segala sesuatu kita harus mengambil sebab ikhtiar Rasulullah itu Rasul tapi dia pakai pakaian besi ya karena dalam Islam Islam itu bukan sulap ya abrakadabra aja dia tidak semua harus tempuh dengan upaya ikhtiar ya kalau Rasulullah SAW mau sudah lama hancur orang kafir Quraish Malaikat Gunung menawarkan jasanya kalau Rasulullah mau akan ditimpalkan kepada orang Quraish Gunung Gunung besar tapi dalam Islam semua harus diupayakan diikhtiarkan dicari sebab maka Rasulullah SAW dalam menangka mengambil ikhtiar sebab dia pakai baju besinya ya dia pakai bagian atas dia pakai bagian bawah baju besi dipakai karena bahkan luar kemudian dia siapkan pedangnya kemudian keluarlah Rasulullah SAW menemui manusia ada pun para sahabat-sahabat tadi yang mengusulkan agar mereka keluar besi Rasulullah menemui musuh di luar mereka menyesal ketika Rasulullah masuk mereka kasih kusuh di luar kenapa kita paksa Rasulullah kenapa tidak kita ikut berbeda Rasulullah SAW kenapa kita harus paksakan keinginan kita maka keluarlah Rasulullah SAW disambut oleh para sahabat-sahabat dengan penyesalan mereka mengatakan ya Rasulullah janganlah terpaksa tidak mengapa kita kembali mengambil pendapatmu biar kita bertahan di kota Madinah berkata Rasulullah SAW SAW tidak layak bagi bagi seorang Nabi jika telah dia bersiap-siap memakai pakaian bersihnya bersiap untuk berperang tidak boleh bagi seorang Nabi kembali membuka pakaian bersihnya tapi dia harus berangkat menemui musuh-musuh Allah sampai Allah putuskan perkara antara mereka dengan musuh-musuh Islam maka berangkatlah Rasulullah SAW dan para sahabat dan sebelumnya Rasulullah membagi mereka menjadi tiga bagian kelompoknya orang-orang muhajirin ketika itu membawa benderanya panjangnya adalah Mus'ab bin Umair kemudian bendera orang-orang Aus dari Ansar karena Ansar terdiri daripada dua suku Aus dan Khazrat bendera Aus ini dibawa oleh Mus'aid bin Hudayr yang ketiga adalah pasukan Khazrat dari Ansar yang membawa benderanya adalah Al-Hubab bin Mundir dan mereka terdiri daripada seribu personal pasukan diantara mereka hanya satu seorang saja yang pakai pakaian besi yang pakai tameng kemudian hanya lima puluh saja kuda mereka bahkan dalam sebagai rewet mereka tidak ada satu ekor pun kuda tunggangan untuk dipacu dalam berperang ketika itu Rasulullah SAW berikan amanan untuk kota Madinah menjadi imam Ibnu Amin Maktum dengan orang-orang yang di Madinah maka Rasulullah permaklumkan agar pasukan segera bergerak meninggalkan kota Madinah menuju Uhud menuju musuh menangkatlah mereka ke arah utara ada pun sahab bin Ubadah dan sahab bin Muad mereka dengan pakaian besinya berjalan di hadapan Rasulullah SAW sebagai perisai bagi Rasulullah SAW ketika Rasulullah sampai di Saniyatul Wada Rasulullah ada pasukan lain pasukan yang mereka memiliki perlengkapan senjata yang lengkap dan mereka memiliki yakni pasukan yang baik farbat pasukan yang baik Rasulullah heran dan bertanya kepada para sahabat siapa mereka berkata para sahabat mereka adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutunya orang-orang khazraj mereka ingin membantu sekutu mereka orang-orang khazraj untuk memerangi orang-orang musyrikin maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat apakah mereka yakni pasukan ini terislam berkata sahabat tidak ya Rasulullah maka Rasulullah enggan menerima bantuan mereka maka Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang tidak membantu kaum muslimin tidak butuh kepada bantuan mereka kemudian ketika mereka sampai di tempat yang bernama Syekhan Rasulullah s.w.t bariskan pasukannya dia cek dia cek pasukannya persatunya pasukan maka dia dapati sebagian adalah anak-anak yang masih belia subhanallah untuk melihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk berperang masih mudah mau berperang anak-anak kita ini ini masih mudah-mudah usia 14 tahun 13 tahun mau ikut berperang ini pada usia SMP yang anak sekarang masih buang ingus pun belum sempurna mungkin subhanallah manja sama orang tuanya udah pandai lagi bercewek subhanallah kerja gak pandi ngapain gak pandi lihatlah generasi para sahabat maka ketika Rasulullah membariskan pasukannya dia lihat ketika itu anak-anak belia yang belum lagi balik semisal Zaid bin Thabid Zaid bin Arqam Urobah bin Aus Amar bin Hazam Abu Sa'id Al-Khudri Zaid bin Haditha Al-Nazari Sa'ad bin Abba Barra bin Azib maka ketika Rasulullah melihat pasukan-pasukan ini belayak sebagai menyandang senjata berperang Rasulullah telak mereka semua disuruh kembali pulang Allah Suruh balik Suruh pulang Subhanallah lihatlah bagaimana kaum muslimin berhasil menidik anak-anak mereka untuk mencinta Islam siap menumpahkan darah mereka untuk Islam betapa agung betapa berhasil Rasulullah menidik mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sehingga anak-anak mereka yang anak-anak kita sekarang gak tahu apa di otak mereka kita gak tahu kumpul-kumpul dengan gengnya buat onar mengkonsumsi narkoba kadang-kadang saya bebas kalau para sahabat anak-anak kecil mereka ingin berperang ceritanya adalah syahada mati syahid ada dua orang yang Rasulullah terima Abu Rafiq Rafiq bin Khadis dan Samurah bin Juddab dua orang ini yang diterima Rasulullah kenapa karena terkenal Rafiq bin Khadis ahli panah subhanallah ketika dia dilihat masih kecil Rasulullah perintahkan dia untuk pulang dikatakan sahabat dia Rasulullah anak ini pintar tempat panahannya Rasulullah tes ternyata memang dia bisa di uji jago memanah ahli panah maka Rasulullah terima dia masih kecil diterima 14 tahun nomornya diterima berkata ketika itu yakni Samurah bin Juddab ya Rasulullah kenapa kau terima dia kata Rasulullah dia ahli mana aku mampu mengalahkannya dalam bergulat maka Rasulullah perintahkan keduanya bergulat dan berhasil ketika itu yakni Samurah bin Juddab mengalahkan mengalahkan Rafiq bin Khadis di hadapan Rasulullah keduanya bergulat dalam rangka subhanallah agar dapat diluluskan masuk sebagai tentara kaum muslimin gak payah jago-jago ikhwan ketika itu ya tapi keahlian ketika itu berhasil ditumbangkan dengan sementar oleh sahabat Rasulullah yang masih kecil ketika itu Samurah jatuh Rafiq bin Khadis kedua-duanya diluluskan Rasulullah hanya dua orang saja yang belum balik yang boleh ikut berperang maka di tempat ini mereka surat maghrib kemudian mereka surat isyak dan mereka bermalam di tempat ini Rasulullah telah pilih 50 orang sebagai penjaga malam yang menjaga seluruh kem-kem mereka di Bapak Binan Muhammad bin Maslamah ya pahlawan Islam yang kemarin terceritakan bagaimana dia berhasil mengkelabui Ka'abil Ashraf membunuh Ka'abil Ashraf orang Yahudi mana pun yang menjadi pemimpin pasukan yang menjaga Rasulullah adalah Thakwan bin Abdi Qais Rasulullah ketika salah subuh sebelum salah subuh mereka telah bergerak berarti masih malam belum lagi Fajar mereka bergerak berjalan sampai di tempat yang namanya Syaud baru mereka salah subuh berjemaah yang mana tempat itu sangat dekat dengan musuh mereka telah melihat musuh dan musuh telah melihat mereka ketika terlihat musuh inilah waktu yang sangat penting bagi Abdullah Ubay bin Salul menunjukkan ya menunjukkan kepengejutannya menunjukkan kemunafikannya maka dia ajak para pengikutnya 300 orang untuk kembali ke kota Madinah subhanallah di hadapan musuh musuh nampak mereka kembali apa kata mereka apa alasan mereka Allah menyingkapkan ya kebusukan Abdullah bin Ubay bin Salul kata mereka kayaknya ini gak ada jadi perperangan ini kalau anda kata perperangan minggu kalian berkata Abdullah bin Ubay bin Salul Muhammad menyingkariku dia ikuti pendapat-pendapat sahabatnya untuk apa aku berperang berserta Muhammad subhanallah kalau lah ini yang menjadi dasar pemikirannya tentu dia di awal perangan gak ikut tapi dia ikut dia ikut beserta Rasulullah kalau anda kata ini yang menjadi alasannya seharusnya dari awal perperangan Abdullah bin Ubay bin Salul gak ikut tapi dia ikut sengaja untuk yakni menghancurkan yakni semangat kaum muslimin kemudian apalagi dia bawa pasukannya sebanyak 300 orang diharapkan musuh-musuh Islam ya untuk menunjukkan kepada musuh subhanallah alangkah kecilnya Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa dia sebelumnya gak sebelumnya dia kembali ini ketika nampak oleh musuh-musuh Islam harapannya kalau lah dia kembali akan goncang pasukan kaum muslimin maka mereka akan meninggalkan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya mereka pasti akan dihabisi oleh orang kafir Quraish kalau Muhammad habis maka akan kembali ceritanya ya dia raih apa jadi ceritanya ingin menguasai kota Madinah sebagai pemimpin Awsan Khazraj ini tujuan sebenarnya ini sebenarnya tujuannya yang hakiki yang dia sembunyikan dalam hatinya ya Allah subhanahu wa ta'ala singkap untuk menghancurkan semangat para sahabat ya ketika melihat 300 orang kembali subhanallah maka sebagian daripada para sahabat-sahabat hampir hampir mengikuti mereka ada dua yakni dua kelompok daripada sahabat Banu Harithah dari Aus dan Banu Salimah dari Khazraj kedua suku ini hampir-hampir mengikuti orang-orang Quraish kalau bukan karena Allah tetapkan mereka tegarkan pendidikan mereka sehingga tetap berperang berserta Rasulullah s.a.w. maka Allah subhanahu wa ta'ala singkap perkara ini dalam surah Al-Imran ayat 122 Allah kata-kata idhamma ta'ifatani minkum antarshala ketika ada dua kelompok daripada kalian hampir-hampir mereka gagal ikut berperang berserta Rasulullah Wallahu waliuhuma tapi Allah yang menjadi penolong bagi kedua kelompok tersebut wa'alallahi fal yatawakkalil mu'minun dan hanyalah karena Allah saja hanyalah kepada Allah saja bertawakkal orang-orang yang beriman Allah pun Abdullah bin Haram Abdullah bin Haram bapaknya Jabir ya'anya Jabir bin Abdullah dia mendatangi Abdullah bin Uba'i bin Salul memperingatkan memberikan nasihat untuk agar mereka kembali mengikuti Rasulullah berperang ya terus diikutinya beberapa ya'ni beberapa langkah terus-menerus diikuti diberikan nasihat diajak kembali berkata ketika itu Abdullah bin Haram ta'ala qatilu wa'fisa bilillah idfau mari kita berperang dengan Allah subhanahu wa ta'ala mari kita berperang Allah subhanahu wa ta'ala tapi ungkapan orang-orang Quraysh tidak ada perperangan itu Muhammad itu hanya mendengar sahabat-sahabat yang tidak mendengar kami maka ketika itu berkata Abdullah bin Haram ab'adakumullah semoga Allah menjauhkan kalian kesungguhnya kalian musuh-musuh Allah dan Rasulullah tidak butuh kepada kalian dan Allah akan cukupkan kami tanpa kalian subhanallah ini ikhwan ketika dalam bentuk ujian-ujian besar ini akan terlihat pembedaan mana orang-orang yang jujur mana orang-orang munafiqin kalau tidak ada perang uhud tidak akan nampak mana orang-orang munafiq tidak akan tersaring mana orang-orang beriman mana orang-orang munafiq agar Allah membedakan mana yang baik mana yang keji agar tampak ketika itu mana orang-orang munafiqin maka dalam ujianlah akan tampak mana yang jujur imannya mana yang berpura-pura beriman maka Allah turunkan ayat dalam surah Limran ayat 168 mengenai kisah ini orang-orang munafiqin mari berperang bersama-sama dalam jalan Allah atau pertahankan mereka berkata kalau kami tahu akan ada perangan kami akan mengikuti kalian padahal mereka terlebih dekat kepada kufuran daripada keimanan mereka berkata-kata dengan lisan mereka apa yang tidak terdapat dalam hati mereka dan Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan jadi ini adalah pembangkangan pertama Abdullah bin Ubay padahal baru saja masuk Islam dia kapan masuk Islamnya dia setelah kaum muslimin menang dalam perang badar dia segan dia khawatir dia takut maka dia berpura-pura Islam syawal dia bermasuk Islam adapun para sahabat-sahabat Rasulullah berarti berapa tinggal 700 orang tetap berjalan dengan pasti menghadapi musuh untuk menuju musuh-musuh mereka kemudian ikhwan rahimah Rasulullah perintahkan sebagai mereka untuk mencari jalan potong yang paling singkat yang dapat mengetahui gerak-gerak musuh maka mereka masuk melalui jalan yang ada kebun milik seorang munafik yang bernama Mirba bin Qayri mereka lewat di kebun tersebut maka ketika orang munafik ini mengetahui kedatangan kaum muslimin segera dan dia buta segera dia ambil pasir dia siramkan kepada kaum muslimin bahkan dia katakan ketika itu ada yang namanya Muhammad aku tidak halalkan kebun ini dimasuki olehnya hampir-hampir para sahabat membunuh orang tersebut berkata Rasulullah jangan bunuh dia laki-laki ini Allah telah butakan matanya dan telah butakan pulang mata hatinya biarkan dia maka mereka berhasil mendekat di tempat musuh mereka yang dekat sisi Uhud di arah sisi wadi sisi lembah bagian yang tingginya maka mereka buat disana kem-kem mereka mengarah ke kota Marina ada pun bungung mereka di belakangnya yang menjaga mereka adalah gunung gunung Uhud maka disitulah mereka bermarkas jadi tidak akan mungkin mereka diserang dari belakang karena mereka ketika itu bagian bungung mereka itu adalah merupakan gunung Uhud yang tinggi yang mustahil dapat dikepung oleh musuh-musuh Islam dari arah belakang di sisi belakang kemudian ikhwanya rahimah maka Rasulullah mulai mengatur pasukan-pasukannya dipilih Rasulullah ada pasukan-pasukan khusus untuk memanah sebanyak 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari dari suku Aus yang ikut perang badar Rasulullah tempatkan mereka di gunung kecil yang bersebelah dengan gunung Uhud yang sekarang disebut dengan nama Jabalurumat yang diartikan gunungnya para pemana gunung kecil kecil Uhud besar dia gunung kecil bukit kecil saja disitu ditempatkan 50 para pemana yang mereka tidak jauh daripada pasukan kaum muslimin sejauh 150 materi saja dari pasukan kaum muslimin ada pun tugas mereka adalah melindungi kaum muslimin daripada serangan-serangan musuh-musuh yang ingin memutar dari belakang arah kaum muslimin Khalid para penunggang kuda itulah tugas mereka jangan sampai ada yang dapat memutar balik dari arah belakang mengepung kaum muslimin dari arah belakang itu fungsi mereka tugas mereka pasukan pemana yang besar sekali perangnya berkata Rasulullah kepada pemimpin mereka ini Abdullah bin Jubair jauhkan daripada pasukan-pasukan musuh pasukan-pasukan berkuda musuh jangan sampai mereka menyerang kami dari arah belakang kami berkata Rasulullah apapun yang terjadi dengan kami baik posisi kami itu di atas kami menang atau kami kalah di bawah posisi kami tetap di tempatmu jangan sampai kita ini semua kena musibah dari arahmu jangan sampai gara-gara kalian kita semua kena musibah kekalahan jangan tinggalkan tempat tersebut kata Rasulullah s.a.w. sampai-sampai Rasulullah pesankan kepada mereka semuanya lindungi punggung-punggung kami anda yang kata kalian melihat kami terbunuh jangan turun jangan turun bantu kami anda yang kata kami menang mengumpulkan harta-harta jangan kena ikut-ikut kami tetap di atas sampai dalam melihat Bukhari disebutkan Rasulullah anda yang katakan melihat burung-burung pemakan bakai mematuk-mematuk kepala kami jangan tinggalkan tempat kalian sampai ada pesan sampai ada pesan daripadaku perintah daripadaku kata Rasulullah s.a.w. anda yang katakan melihat kami mengalahkan musuh menghabisi mereka jangan turun sekecuali jika telah ada perintah daripadaku kata Rasulullah s.a.w. maka ini adalah merupakan strategi yang jitu dalam berperang jadi tempat kaum muslimin sama adalah strategi sekali ya mereka dirindungi oleh pasukan pemanah dari sisi kanan dirindungi oleh gunung Uhud sehingga mereka tidak akan dapat dikecew dari arah belakang ada pun bagian pasukan sebelah kanan pimpin oleh Munzir bin Amar yang sebelah ciri dipimpin oleh Zubair bin Awam radiyallahu ta'ala pasukan belakang adalah Miqdad di bawah pimpinan Miqdad bin Al-Aswad ada pun Zubair ditugaskan Rasulullah s.a.w. untuk memperhatikan pasukan-pasukan berguda itu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah s.a.w. pasukan berguda dengan gerak cepatnya kemudian Rasulullah pilih di tempat terdepan pasukan kaum muslimin adalah pahlawan-pahlawan pilihan para pahlawan-pahlawan Islam para pemberani yang mereka itu bagikan satu orang tapi bagikan seribu seribu orang Rasulullah tepatkan di sana pahlawan-pahlawan pilihan Islam yang dikenal dengan keberaniannya kepiawayannya dalam berperang yang mana mereka itu satu orang sama yang menilai dengan seribu orang dan ini adalah merupakan strategi jitu dari Rasulullah s.a.w. yang menunjukkan betapa cerdasnya Rasulullah s.a.w. dalam mengatur pasukan beliau s.a.w. ikhwani rahimanillahu wa iya kemajma'in siap lah pengaturan pasukan ini pada pagi hari Sabtu tepat pada hari ketujuh daripada bulan syawal tahun ketiga hijriah Rasulullah s.a.w. pesankan kepada para sahabat jangan memulih perangan sampai ada perintah dari beliau s.a.w. bahkan Rasulullah selalu memberikan kepada mereka semangat-semangat nasihat nasihat jangan agar mereka bersiap-siap bersabar tegar ketika berjumpa musuh Rasulullah s.a.w. bangkitkan semangat mereka berperang berkorban untuk agama Islam sampai-sampai Rasulullah s.a.w. ketika itu hunuskan pedangnya dia banggil ketika itu para sahabat-sahabatnya dia tunjukkan kepada sahabatnya pedang ini siapa yang mau mengambil pedang ini setiap sahabat yang angkat tangannya setiap sahabat yang angkat tangan kata Rasulullah tapi dengan satu syarat dia harus tunaikan hak pedang ini ketika itu para sahabat semuanya membungkap karena berat pedang ini bukan sebarang pedang yang megangnya harus siap menunaikan haknya apa haknya berkata Rasulullah s.a.w. ketika Abu Dujanah datang kepada Rasulullah bahkan Azubair minta Rasulullah s.a.w. Abu Dujanah ini Abu Dujanah sahabat Rasulullah ikhwan rahimahkumullah dia datang kepada Rasulullah s.a.w. kemudian dia kata ya Rasulullah aku yang ambil pedang ini kenapa haknya ya Rasulullah kata Rasulullah kau ambil pedang ini kau serang musuh pukulkan dia ke wajah-wajah musuh ya sampai pedang ini menjadi bengkok Allah berarti ini menunjukkan ini mati-matian sampai pedang ini habis sampai pedang ini jadi bengkok berkata Abu Dujanah ya Rasulullah aku siap dan konsekuensif tersebut maka Rasulullah berikan pedang ini kepada Abu Dujanah dan Abu Dujanah adalah pahlawan Islam yang terkenal keberanian adalah berperang ya ketika dia ambil pedang ini dia jalan dengan pengahnya dia ikatkan ketika itu di katas kepalanya selendang merah agar orang mengetahui bahwa sehingga dia telah bersiap untuk mati ketika dia ambil pedang ini dia ikat kepalanya dengan selendang merah dia jalan dengan pengahnya diantara saf-saf kaum muslimin ketika itu Rasulullah berkata inna haa lamishyatun yubhidhu Allah illa fi mitri hadhal mautin dan sungguhnya jalan ini adalah merupakan jalan yang dibenci Allah kecuali dalam tempat-tempat seperti ini Allah dalam berperang dihadapan musuh jangan tentunjukkan tawadu kepala tunduk-tundukkan jangan ini perang tunjukkan keistighamahan dalam berjihad tunjukkan kekuatan kita pamit kekuatan ya kata Rasulullah jalannya Abu Dujanah ini jalan yang paling dibenci Allah kalau bukan karena tempat ini ini tempat berperangan tempat yang harus menunjukkan kepada musuh bahwa kita adalah orang-orang yang kuat ikhwani rahimanillahu wa'iyyakum ajma'in ada pun orang-orang musyrikin mereka telah mengatur pula pasukan-pasukan mereka dibawah pimpinan seluruhnya yakni Abu Sufyan yang menjadi pemimpin mereka semua panglimanya Abu Sufyan Abu Sufyan bin Zakhar bin Harab yang dia posisinya di tengah-tengah di tengah-tengah pasukan pasukan makkah ada pun bagian kanan dipegang oleh Khalid bin Walid pasukan berkuda pemimpin pasukan berkuda ketika itu Khalid masih musyrik sebelah kiri Ikrimah bin Nabi Jahal ada pun pasukan 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 perjalan dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah yang bapaknya terbunuh pada perang badar Umayyah bin Khalid yang menyiksa Bilal ada pun pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Rabia ada pun pandi mereka bendera mereka maka diserahkan kepada Bani Abduddar karena memang setelah turun temurun bangsa Quraish kalau mereka berperang hanya Bani Abduddar keturun daripada Abduddar inilah yang berhak memegang panji sejak masa Qusai bin Kilab tidak ada yang berani mengambil alih panji ini mereka yang bawa tapi lihatlah pandainya ketika Abu Sufiyan bin Haram ketika mereka itu dalam perang badar kalah Abu Sufiyan yang ikut ketika itu karena dia berhasil membawa lari kafilahan maka dia bangkitkan dia keubarkan semangat membawa panji-panji daripada suku Bani Abduddar dia katakan wahai Bani Abduddar jangan sampai kita dipermalukan oleh kalian sebagaimana kita dipermalukan dalam perang badar kalau anda katakan tidak mampu pegang bendera ini ganti saja dengan yang lain masih banyak yang tercangkup untuk menjaga panji ini sesungguhnya kemenangan dan kalah itu ada pada panji kalau panji ini jatuh kita akan kalah maka maka ketika itu berkobarlah semangat suku ini Bani Abduddar mereka menyumpah senap Bapu Sufian apa dia katakan mereka katakan biar Bapu Sufian lihat bagaimana kelak kami mempertahankannya sampai darah telah kami dan benar 10 orang mereka semua terbunuh nanti satu demi satu terbunuh Bapu Panji ini dibunuh Bapu Panji ini dibunuh semua habis mereka semua kelak benar mereka setia dengan janji mereka apa kata mereka kami berikan panji ini kepadamu lihatlah bagaimana kelak ketika kami berhadapan dengan musuh apa yang kami perbuat engkau akan mengetahui akhirnya mereka seluruhnya terbunuh sampai terakhir budak mereka yang banyak yang pegang dan budak ini pun akhirnya mati bendera jatuh jatuh benar gak berdiri lagi setelah itu sebelum peperangan ini bermula berkecamuk mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin Abu Sufyan tak mengirim utusan mendatangi orang-orang ansar membawa misi apa kata Abu Sufyan dalam surat ini wahai orang-orang ansar tinggalkan kami dengan anak-anak kami akan biarkan kalian kami tidak akan merangi kalian kami tidak ada sama sekali hajan untuk merangi kalian dirayu orang-orang ansar oleh Abu Sufyan ya sudah tinggalkan saja Muhammad dengan orang-orang orang-orang yang kurais yang keluar daripada kami menjadi orang-orang yang murtad dari agama kami tinggalkan kami kami tidak ada hajan untuk merangi kalian tapi ikhwan tidak akan berguna pengaruh ini terhadap para sahabat-sahabat yang telah terhujam dalam hati mereka iman ini bukan orang-orang munafik ini sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. maka mereka jawab mereka bantah dengan bantahan yang membuat Abu Sufyan marah karenanya kemudian ada upaya yang kedua untuk memecah belakang muslimin kembali diperbuat oleh Abu Sufyan jadi yang namanya politik adu domba itu itu politik yang lama ini pula yang diterapkan oleh Abu Sufyan Quraish berupaya untuk mengirim salah seorang keputusan mereka yang bernama Abu Amir Al-Fasyq Abu Amir namanya adalah Abu Amir bin Saifi dia dipanggil dengan rahib pendeta dipanggil karena tekunnya beribadah tapi Rasulullah rubah namanya bukan lagi Al-Rahib Abu Amir Al-Fasyq karena kefasikannya betapa tidak ya dia daripada orang Aus ditinggal di Medina ya dari suku Aus dalam masa jahiliyah ketika masa jahiliyah dia memimpin orang-orang Aus suku Aus dia memimpin ketika Islam datang semua diambil alih-alih Rasulullah dia tampakkan kebencian kepada Nabi dia tinggalkan kota Medina dia berangkat menuju orang-orang Quraish dia bukar dia kebarkan kebencian orang-orang Quraish agar memelangi Rasulullah dan para sahabannya bahkan dia janjikan kepada orang-orang Quraish wahai ma'asyara Quraish aku ini dipatuhi oleh Raus kalaulah nanti kita berperang melawan Muhammad aku akan nampak mereka mereka-mereka semua mereka akan patuh akan ikut kepadaku dijanjikan kepada orang-orang Quraish kalaulah kaunku suku ya'ni suku Aus melihatku mereka semua akan patuh kepadaku meninggalkan Muhammad maka ketika bertemu kedua pasukan dialah orang yang pertama kali keluar menemui kaum Muslimin dia seru orang-orang Aus agar mengikuti dirinya mengikuti orang-orang Muslimin berpihak kepada orang-orang Makkah dia katakan kepada kaumnya apa dia katakan ya'ni ma'asyara Aus anak Abu Amir wahaya ma'asyara Quraish ingatkan kalian aku ini adalah pemimpin kalian Abu Amir tapi apa jawaban para Ansar Ansar Rasulullah apa jawaban suku Aus mereka berkata semoga Allah tidak pernah bikin kepada teman wahai orang fasik maka dia katakan kepada orang-orang Quraish lakan asaba qawmi ba'di sharrun ternyata kaumku telah berubah setelah kutinggalkan dia malu dia katakan kepada orang-orang Quraish ternyata setelah kutinggalkan mereka telah berubah mereka telah ditimpa kejelekan setelah kutinggalkan mereka makanya dalam ketika terperangan dia mati-matian berperang melawan kaum muslimin dia lontari kaum muslimin dengan batu yang intinya kedua upaya ini untuk mengaruh kaum muslimin gagal dihadapan iman yang kokoh yang dimiliki oleh kaum muslimin ikhwanya rahimah wa yakwa jema'in ada pun peran para wanita wanita yang dibawa oleh orang Quraish tadi tersebutkan peran mereka adalah membangkitkan semangat para pria di bawah pimpinan Hindun bin Uthba istinya Abu Sufyan Hindun bin Tiyotba mereka mereka ini berjalan di saf-saf mereka bawa al-alat musik mereka bawa tabu-tabuhan mereka pukulkan tabu-tabuhan untuk memberikan semangat kepada para pria untuk berperang mereka puji para pria dengan kepahlawanan mereka mereka bangkitkan semangat keperangan mereka bacakan syair-syair yang membuat orang-orang yakni pria semuanya semangat berperang sampai di atas darah mereka yang terakhir sampai-sampai disebutkan dalam syair yang dibacakan oleh Hindun bin Tiyotba indaqbilu nu'aniq wa nafresul namariq anda yang katakan maju di mana-mana ini kita akan berpulang dalam keadaan berpelukan anda yang katakan lari nufarik kita akan menceraikan kalian perceraian tidak akan pernah kembali dia sebutkan syair-syair yang membuat semangat mereka kembali bangkit untuk berperang maka kedua pasukan telah mendekat dan pemicu perangan ini ya bermula ketika yang membawa panji yang membawa panji peperangan orang-orang Quraish yang bernama Talha bin Abi Talha al-Abdari dari Bani Abdar tadi kita sebutkan adalah orang yang paling berani diantara orang-orang Quraish yang paling terkenal dengan keberaniannya dalam berperang sampai-sampai orang-orang Islam menyebutnya dengan sebutan Kabsyul Ketibah ya artinya pemimpin pasukan seolah-olah domba yang bertanduk yang paling kuat dialah orangnya maka dia pertama kali ketika berhadapan dua pasukan ini keluar dengan untanya diajak perang tanding dan terbiasa untuk memakitkan semangat dimulai dengan perang tanding wah ya orang-orang Madinah siapa yang berani melawanku maka terdiam ketika itu seluruh sahabat Masya Allah diam mereka ini orang bukan tanggung-tanggung ini ini orang yang dikenal dengan ya ini keberaniannya kepiawainnya kehebatannya dalam berperang maka di awal-awal diam semua sahabat gak ada yang maju tapi tiba-tiba saja loncatlah azzubair lawam tiba-tiba saja langsung azzubair keluar dari pasukan kemuslimin dia langsung naik ke atas untah segera ketika itu dia dorong dia pukul dan dia jatuhkan tumbangkan seketika tolhah tersebut binda bitolhah jatuh di bawah dia kejar dia sembeli kepalanya Allahuakbar bagikan singa lapar dia terkam dia jatuhkan dia sembeli kepalanya ya ketika rasulullah melihat kehebatan azzubair ma'awam radiyallahu ta'ala anhu segera rasulullah bertakbir maka bertakbir laku muslimin ini yang membuat pemicu perangan menjadi bergejola maka ketika itu rasulullah katakan kepada azzubair inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawari azzubair setiap nabi terpunya pembelah maka pembelahku bodigatku adalah azzubair ibn awam anak bibir rasulullah s.a.w. maka dengan itu berkecamuklah peperangan bergejolaklah api peperangan antara kedua belah pihak di setiap tempat di setiap sudut ya tetapi yang paling hebat adalah peperangan yang terjadi antara panji yang dibawa oleh bandi abdiddar disitu yang paling hebat karena kaum muslimin berusaha untuk menjatuhkan panji tersebut ya bergantian satu demi satu bani abdiddar mati membawa bandera ini agar jangan sampai dia jatuh ya telah dimulai dengan pemimpin mereka talhah bin nabi talhah kemudian setelah dia mati dibunuh oleh azubair dibawa oleh saudaranya yang bernama abu syaibah utman bin nabi talhah kemudian dia maju dan berperang maka melihat itu seketika hamzah bin abdiddar muttalib radiyallahu memukulkan pedangnya dengan sekuat-kuatnya dari arah bahunya sampai ke bawah subhanallah sehingga terputus tangan sampai ke pusarnya terbelah dua Allahu akbar tembayangkan itu betapa kuatnya pedang hamzah betapa kuatnya dia mengukulkan orang tersebut dari bahu sampai ke perut terbelah terbelah dua Allahu akbar ini bukan menunjukkan perkara-perkara ringan nih kwan mungkin nanti disuruh bunuh orang selangsung terbelah itu gak bisa hamzah Allahu akbar terbelah dari atas bahu sampai ke bawah sampai ke pusar terbelah dua kemudian panji itu dibawa oleh Abu Sa'ad bin nabi talhah anaknya Abu Talhah yang bernama Abu Sa'ad ketika dibawa panji tersebut oleh anaknya Abu Talhah yang bernama Abu Sa'ad maka Sa'ad bin nabi waqas segera Sa'ad terkenal dengan ahli pemanah dia panah seketika tepat mengenai lehernya tenggorokannya sehingga keluar lidahnya dan mati seketika dan sebagian yang menyebutkan bahwasannya Abu Sa'ad ini anaknya Abu Talhah mengajar untuk berperang maka seketika majulah ahli bin ibu talib maka mereka pun berselisih mereka bertarung dan akhirnya ahli r.a membunuhnya kemudian dibawa oleh berikutnya panji ini panji yang lambang mereka ini bendera mereka dibawa oleh Musafi' bin Talha bin nabi talha semuanya daripada keturna abad dar maka seketika dipanah oleh Asim bin Thabit bin nabi al-aflah dan membunuhnya kemudian pindah lagi pantai yang dibawa oleh saudaranya yang bernama Kilab bin nabi talha bin nabi talha maka seketika Zubair mengejarnya ya melompat mengejarnya sampai akhirnya Zubair membunuhnya kembali kemudian pindah lagi panji ini dibawa oleh saudaranya yang lain bernama Jallas bin Talha bin nabi talha maka seketika Talha bin Ubaidillah sahabat Rasulullah yang termasuk daripada 10 orang yang masuk surga menikamnya yang membuat seketika tamat riwayatnya bahkan sebagian menyemurkan bahwasannya Asif bin Thabit bin nabi al-aflah yang memanahnya sehingga dia mati nama orang ini semuanya daripada satu rumah dari rumah Abu Talha Abdullah bin Nusman bin Abdiddar semuanya terbunuh ya ketika membawa panji kemudian berikutnya dibawa oleh Arta'ah bin Syarhabil juga daripada suka Abdiddar maka ketika panji ini dibawa oleh dia Ali bin Nabi Talib mengejarannya dan membunuhnya dan ada yang menyebutkan Hamzah yang membunuhnya kemudian dibawa oleh Syurayh bin Qarid kemudian dibunuh oleh Qazman dan Qazman ini adalah asalnya munafik dan memang dia orang munafik yang ikut berperang karena kesukuhan ya bukan karena Islam berperang bukan karena Allah karena kesukuannya karena sukunya berperang maka dia ikut maka dibunuh oleh Qazman kemudian berpindah panji ini dibawa oleh Abu Zaid Amal bin Abdimanaf Al-Abdari dibunuh kembali oleh Qazman kemudian yang ketiga dibawa oleh anaknya Syarhabil bin Hashim Al-Abdari juga dibunuh oleh Qazman tiga orang dibunuh oleh Qazman sendiri maka semuanya sepuluh orang dari Abdudar tewas mempertahankan panji ini setelah sepuluhnya tewas tidak ada satu orang pun yang bersisa kecuali budak mereka ya dari Habasha dari Ethiopia yang namanya Sawak maka dialah yang pertahankan bendera dia bawa bendera bahkan dia berjuang lebih dahsyat lebih berani daripada tuan-tuannya sebelumnya melebihi tuan-tuannya sampai terputus tangannya dua-dua terputus kemudian dia bertahan di bumi dia pegang semampunya dengan sesi tangan yang ada dia dekatkan ke dadanya agar tidak terjata berdera kemudian dia pun terbunuh dia dibunuh oleh kaum muslimin kemudian dia katakan Allahumma juga dikatakan ya Allah baka aku telah mendapatkan uzur karena dia telah mempertahankan sampai titik darahnya terakhir bendera tersebut maka setelah terbunuhnya buddha ini sawak jatuhlah bendera orang kurais tidak lagi berdiri setelah itu tetap terjatuh ikhwanya rahimanillah walaupun peperangan ini memang asil sekali tapi waktu jua yang memisahkan kita semoga kita akan dipertemukan dalam sambungan peperangan ini kesempatan akan datang aqulu qawlihada wa astaghurullahi wa lakum wa atubi ilayhi wa sallallahu wa sallam wa nabi Muhammadin wa akhir di'awan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh